selamat menikmati selanjutnya dapat CNC bekas dan harganya sudah terlalu miring lumayan ini bahannya aluminium bukan dural jadi yang terkenal dengan aluminium suka bolong-bolong tapi ada caranya teman-teman bisa simak kalau yang belum tahu caranya pakai molding CNC agar mulus nah disini ada bahan-bahannya adalah yang pertama ini ada kayu yang sudah dicet sudah saya haluskan ada engsel kecil ya engselnya ini teman-teman bisa beli engsel yang kecil buat tutup pintu lemari yang kecil nanti kita bur mungkin teman-teman dapat kayak gini juga yang skansakan kan lumayan bisa diakali sendiri nanti kita bur disini terus ada 4 buah skrup ini ada skrup untuk masang engsel dan sekarang kita langsung aja bur teman-teman kalau ngebur udah akan pakai as yang naci ya ini as naci jadi tahan sama apa namanya ini gedean ganti dulu tahan sama aluminium bukan yang buat peton ya kalau buat peton itu kurang ganti dulu kita akan bur dulu bagian sini untuk pegangan bagian anti panasnya dua sisi eh ada 4 sisi sama ini juga langsung kita bur eh selamat menikmati 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 setelah itu kita bor yang sisi sebelahnya selamat menikmati nah ini sudah dibor semuanya tinggal kita pasang skrup yang bagian kiri mundurin dulu untuk ngeting dan ini dia, sudah jadi ya untuk pasang engselnya dan hasil akhirnya harus pas dikencengin gini harus agak renggang soalnya pas kita nanti kencengin supaya dia total rapet bisa rapet gini ya masangnya ini cukup mudah-mudah gampang-gampang susah ya soalnya ngepasin bautnya ini harus pas banget kalau enggak nanti terjadi renggang disini kalau pas kita ngecor timahnya ke samping-samping malah nanti bikin membuat kita susah kalau pas finishing nah ini jadi kayunya nanti kesini seperti ini ya jadi aman kalau nyiprat dia enggak akan ke tangan kita tapi keluar kesana jadi tinggal kita pasang kayunya ini kita bor dan ini dia ini sebagian sudah saya pasang ya karena tadi agak ribet jadi enggak sempet kerekam sekarang kita pasang skrupnya skrupnya panjang ini melebihi ya jadi nanti kita apa gerinda ini gerinda biar halus nanti di gerinda kalau sudah selesai sekarang kita pasang skrupnya jujur saya lebih suka pakai pegangan nanti panas pakai kayu ya daripada pakai aluminium atau pakai besi karena itu kalau besi itu saya kemarin pengalaman kalau yang bawaan itu buat ngecor berjam-jam dia mau panas banget terasa banget di tangan kalau pakai yang versi kayu seperti ini panasnya enggak terlalu ini susah nih panjangan ini susah mas bro harus cita kanan banget Bismillah oke ini kepanjangan nih nah ini skrupnya oke ini dia gak akan ini harus ditekan banget oke kita pasang satunya nah skrupnya ini dia dan ini dia hasil akhirnya Alhamdulillah sudah jadi ya tidak rajin gak apa-apa yang penting fungsinya dari seperti ini kita buat rezeki sedikit-dikit ya lumayan Alhamdulillah nih engselnya rapat dan tidak ada yang benggang ini sangat bagus karena kalau benggang nanti pas ngecor akan membuat susah kalau timahnya bleber-bleber ke mana-mana dan menurut saya ya kalau dari saya lebih lebih suka saya pribadi lebih suka yang model ini kayu dan buat sendiri ini lebih puas karena panasnya gak sampai ke tangan kalau yang model besi itu yang besi bulat atau besi kotak itu tetap panas nanti lama-lama kalau buat ternyata ke ratusan oke gitu aja moga-moga video yang bermanfaat teman-teman semuanya nah caranya seperti tadi ya dibor dulu dari sini disetting tadi sempet ada yang gak kerekam soalnya settingannya cukup ini kalau bisa teman-teman pakai ini skrupnya yang pas ya ini tadi pakai bor mata bor yang 0,3 mili ini tadi sempet korban juga as naci mata bor naci nya patah gak apa-apa buat kerjaan tuh lumayan lah gak terasa oke gitu aja teman-teman semuanya semoga video yang bermanfaat saya Udo Armanto sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam anjing asik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati